Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb ketemu lagi di channel Mika Radio Channel ya Ya Mika Radio Channel Mika Radio Channel Hari ini aneh di interview oleh bintang tamu Sekarang mau gantian Jadi gue yang interview Mika Kenalin nama gue Oka Rupanya kita bakal mau wawancara dia Kan pas yang di episode terikutnya kan gue wawancara Sekarang gue gantian Gue yang wawancara ya Oke Oke Kita tanya-tanya sehari-hari ya Apa? Nyeshara suaranya apa nih? Sehari-hari Sehari-hari gimana kabarnya? Ato Baik-baik aja Baik-baik aja Terus Sama PSBB ini Ngapain aja nih Aduh PSBB ini Aneh paling Ya dibilang tadi ya Aneh berkreatif untuk Apa ya sebelumnya disini Kamen disini ya Bisa bikin channel Coba bikin konten kreator Bikin channelnya nanti ada di atas mungkin ya Oh Sambil bikin-bikin channel gitu lah Ternyata Terus pertanyaan tadi ga berapa sih? Oh satu ya Terus pertanyaan gue sekarang Apa nih kegiatan sehari-hari ini? Dibilang nanti masih tetep ngomong konten kreator Masih tetep ngomong posisi situ Nah Yang kedua ya Mungkin Editing lah Boleh lah Belajar-belajar Belajar Siap harinya Terus Masih belajar Bikin-bikin channel Masih belajar Masih 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 belajar Terus pertanyaan ke Yang ketiga Yang ketiga dibuat Posting deketin Tentang Gwicin ya ini ya Kita menengokkan Sekarang Sekarang lagi deket sama siapa nih? Ah Deket sih ga ada ya bro ya Yang sama ini ya Gue Ya enggap sebuah yang deket itu Ya Ada sih bro Gue deket sama siapa ya? Gue ga ada lah pokoknya Gak ada 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 Semuanya ya Semuanya ya Ada bilang tadi ya Ada tuh Sebagai Temen biasa Gak lebih Gak temen biasa Temen biasa Temen biasa atau Ya Temen biasa Nanti yang sebelah-sebelnya Mungkin Ada yang itu Ya cuma Biasa Oke Siap Gak ada yang bagi Gak gitu kan Gak biasa Berarti Sudah gitu ya Berarti pertanyaan keempat nih Pertanyaan keempat kan Ehm Sekarang tuh kan lagi Banyak ya Kejirah Dan Gue tau After itu orangnya tuh Kejirah banget pokoknya Nah Kalian harus tau Kata siapa sih Anda Anda Masih Masih belajar Nah Masih belajar ya Sebelumnya ya Nah nanti Sebelumnya kan Anda bilang Di segmen pertama Siapa yang Hija gua pertama itu Nanti Dari si berikutnya Mungkin ya Besok-besok berikutnya Mungkin Mesti nanti bisa Bukan langsung aja Bisa lebih Enak lah Oh iya bener Jadi nanti Di wawancara Di Solo tiganya ya Ya kalau ada Sempat ada waktu Sempat Kalau ada waktunya Terus gimana tuh Perasaannya pas Amal-amal Yang jelas Yang pertama sih Citan ya Kalau Hija ini Aneh Selengkap ya Hija pertama ini Aneh ketemu tuh Dulu Amal-amal tuh suruh Ke Empang Dulu kan Empang Bogor Oh iya Sebelum melokan itu Emang Siti emang Tepatnya majelis Pertama ada di Bogor Yang sebelum-sebelum Ada di Hija ini kan Bertemu Kita ngobrol Bertemu Kaya Kaya Bila kita membahas Tentang Dijir Untuk pertama kalinya Kita bertemu Dan ceritakan semua Nanti setelah Intinya di pokok diri Setelah kalian ikut Tiga hari itu Akan merasakan Perbedaan dari Yang sebelumnya Dan mencapai jiwa soul Yang lebih Baik Baik saat itu Nah ini Pertama pada saat itu Mungkin Nggak ikut Seperti tiga hari Seperti satu hari Ya Ya Pertama itu Saya itu Bertemui tiga pertama itu Di daerahnya si Iryan Oh Cepayung Bukan itu Yang Habib Yang Habib Umar Tapi yang Dibawah dulu Dibawah banget Perbatasan Mengenai peci beduk Pertama itu Sama Pak Ibrahim Salah satunya Sama Umar Dan Tahi Sama Pak Ardi Nah Nanti di Mengenai pekut Tidak Jelasin lebih detailnya Lagi Pokoknya kita udah tahu Kalau misal atau itu Pertama itu Sudah hijrah dewan Pokoknya sebelum Gue ya Maksudnya Oke Pertanyaan Ke Lima ya Apa sih Maksudnya Yang Buat Itu Tetap seneng Dalam menjalani Hidupmu Tentang Kayak Hijrah inilah Kan kalau misal orang-orang itu kan Kalau udah tahu Udah lah pokoknya Kalau lu kan enggak ya Maksudnya Mendalami agama lah Maksudnya Semua orang itu kan butuh agama Gak sih Gak sih mendalami Enggak ya Tuhan Mendalami Nah kita tuh Teknikan Yang kita dantangkan Pada ulang-ulang Bila Sedikit apapun ilmu itu Kita bagi share Dari teman-teman kita Ya mungkin Ya Share nya berupa ilmu dikit Misalkan Ya Tentang Makan Satima waktu ya Atau Sunnah Yang lain seperti Warmecit Masukmecit Rumah malam mandi Dan lain-lain Itu ya Bermikin buat kesan Pertama kali ya Sebetulnya Pelajarannya Ini tuh Dan SD sebenarnya Aneh Pernah dengarkan Sebenarnya SD nya Lu islami banget ya SD ini Alislami ya Dulu ya Sebenarnya pernah Kedengar ini Sebenarnya pernah mendengar SD Sebenarnya Karena Peradaman islamnya Tentang agamanya Agamanya agak kurang Sedikit Karena Kita bisa Buka lagi Kalau Kalau Ini Tentang agak Sini Sedikit Ya Kalau Soal Hijrah Tentang agak Tentang agak Tentang agak Tentang agak Tapi kebanyakan sih Lebih Cantanya Maka diputusin Berpisah Tepatnya Berpisah 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 Pilih Pilih Eka Atau Awan Itu kan Gw teman Cid julie banget ya Di pesanan Lu kan tadi Banyakan Eka Yaudah Samain Bersi Yang aman Sorry ya Ini Cuma Oke oke nembak cewek atau ditembak? nembak cewek ditembak kemana sih kebanyakan yang pertama tadi apa? lu nembak atau ditembak? dua deh dua sepertinya berdua tadi pertanyaan salah pilihan pilihan dua oh ditembak? pilihan dua tadi pilihan dua mantap gua gua aja gua belum pernah ditembak cewek oke terus hal memalukan lu apa kalau misal pas deket sama cewek PDKT-an lah oh lu sih kakel ya setelah ada dua gua itu waktu pita komit ya pita pertama ya karena lu bucin sih kalau bucinya oh ternyata bro Ato juga bisa bucinya dan mengharapkan intinya dengan pernah mengharapkan dengan apa yang kalian punya jadinya apa yang kita dapat waktu itu apa yang kita dapat jadi kalau kita coek dengan orang tersebut kita gak tau ya kita gak tau ya ke depannya nah ini kan kalau kita kejar kalau kita kejar orang tersebut kelebihan lainnya kan sama sekarang laki-laki gak usah dikerja betul dicari ya kan dicari ya posisi kitanya aja posisi kita dimana karena lelaki itu kalau perempuan itu dipilih kalau lelaki itu memilih iya karena tidak ada kalau perempuan itu memilih ya oke tanyaan cepat lagi ya selingkuh apa diselingkuhin tanyaan cepat nih sekali lagi ya eh fake 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 kata apa huak huak berarti ee terus ee balikan sama mantan apa dijodohin dikata melikan gak mungkin ya udah kemana bawah ya matan jodohin berarti dikata jodohin jodoh ya seterah deh ambil yang mana tuh jodohin ya seterah deh jodohin oke pokoknya buat awancara hari ini udah dulu pokoknya nanti ada episode ada episode ketiganya lah buat wawancara sama eka sama wawan ini ada kata-kata mutiara gak nih buat yang nonton nih dikata apa nih eh ini caranya mungkin ya sesuatu yang mudah diungkapkan memang sulit tapi apa ya suatu yang suatu yang enak-enak itu kan dengan suatu hal pribadi-pribadi gini kan susah ya jadi selalu berkata jujur di setiap kondisi apapun jadi yang penting itu berkata jujur di dalam kondisi apapun itu mantap kata jujur di dalam keadaan apapun berarti kata jujur dalam keadaan apapun karena kan lagi kayak gini ya kondisinya ya enggak sih dalam kondisi apapun mau kerjakan apapun kita tersebutnya makanya jujur ya jadi kalau kita jujur dalam posisi kita kayak posisi untuk menyatukan seseorang yang sedang berantem itu boleh kita tidak ada jujur untuk kebaikan juga jadi kebaikan itu kejahatan itu untuk kebohongan itu bisa dilakukan untuk memperdamaikan antar orang itu ya kan lagi musuhan sama si A, si B tapi kita jadi dari pihak ketiga ini bohong nih untuk kebaikannya juga tergantungan untuk bisa lebih baik lagi itu boleh dibolehkan tapi untuk posisi lain janganlah mau jadi apa kalau kita banyak bohong hancur juga jatuh nyata itu aja sih paling oke buat video kali ini segitu dulu pokoknya jangan lupa di like di share di komen dan di subscribe nih Mika Radio Channel pokoknya bakal banyak-banyak bikin video buat menghibur kalian semua pokoknya udah segitu aja gua Oka Nomi Kak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih